Selamat datang di Press Corner Gereja Ortodoks Indonesia Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar iman Kristen Bersama Lomo Daniel Biatoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia Selamat bapak dan putra darah kudus, amin Shalom Aleichem, semangat sihat Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Ahimandrit, Ramadan yang bintorong Kita akan melanjutkan acara kita yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara Dan kritik yang dileparkan secara tidak benar kepada Ketua Ortodoks Kali ini kita akan berbicara mengenai tuduhan Bahwa Gereja Ortodoks itu adalah satu sektor Yang baru muncul pada tahun 1054 Pemikiran ini adalah pemikiran yang keliru Mengapa begitu? Mungkin ini dari orang yang berpikiran bahwa Dari semula Gereja itu memang dipimpin oleh satu-satunya Peskub Roma, Paus di Roma Namun kalau kita baca dalam Kitab Suci Ibu Gereja awalnya itu adalah di Yerusalem Roma belum berperan Kita baca dari Kisah Rasul Pasal 1 Sampai dengan Pasal yang ke-12 Di sana aktivitas gereja berpusat di Yerusalem Mulai dari Pasal 11 dan seterusnya Gereja yang amat bertanggung jawab Bagi penyebaran Injil Terutama yang dilakukan oleh Paulus dan Pernambas Itu di Antiohia Jadi awal kekristenan itu bukan dari barat Dari timur, dari timur tengah Berarti ada gereja timur waktu itu Nah Yang berpusat di Yerusalem Yaitu di Israel atau Palestina Dan di Antiohia yang berpusat di Syria Jadi gereja yang amat itu gereja timur justru Akhirnya pada tahun 70 Yerusalem digempur oleh General Titus dari Roma Sehingga kota Yerusalem dibuat rata dengan tanah Kota itu diganti namanya Menjadi Aelia Capitolina Dan baik suci di Yerusalem dihancurkan rata dengan tanah Dijadikan penyembahan Dewa Apulus Sehingga waktu itu Yerusalem tidak menjadi pusat apa-apa Dan waktu itu yang pertama kali menjadi pimpinan di Yerusalem adalah Petrus Jadi sebelum Petrus pergi ke Roma Dia di Yerusalem dulu Lalu diganti oleh Jakobus Lalu Petrus pergi ke Antiohia dan menjadi pimpinan Gereja Antiohia selama tujuh tahun sebelum pergi ke Roma Jadi gereja timur juga memiliki suksesif dari Petrus Terus kalau mau tanya tentang suksesi Yang di dalam kritik saudara Seolah-olah saudara mencikbir Ortodoks punya suksesi Lalu lalu lalik Saudara bacalah sejarah Saya tidak tahu mengapa saudara tiba-tiba membenci saya Saya tidak kenal saudara Saudara mengkritik yang saya tidak bisa katakan di sini Karena kata-kata itu terlalu tidak suman Nah Akhirnya karena Yerusalem sudah tidak berfungsi menjadi pusat kekristian lagi Dan waktu itu ketika orang bersendang mulai tersebar di wilayah kerajaan Romawi Pusat tahta ke Episkopan di Yerusalem dipindah ke Kaisaria Yang masih di Tanah Israel sana Dengan berkembangnya waktu lama-lama yang menjadi pusat kekristianan Otomatis yang berasal dari ibu kota kerajaan Romawi waktu itu Yaitu kota Roma Namun kota Roma bukan menjadi satu-satunya pusat kekristianan di zaman berbaik Alexandria yang menjadi pusat kota pendidikan Jadi menjadi pusat kedua Lalu Antiochia Yang dalam bekerja berbaik menjadi pusat kedua sudah di Yerusalem Menjadi pusat ketiga pada abad-abad sebelum pertobatan Konstantinus Sehingga pada masa penganayaan selama 300 tahun itu Kira-kira 300 tahun itu Dari abad pertama ya sampai tahun 312 pertobatan Konstantinus Ada tiga pusat kekristianan yang waktu itu masih satu Kekristianan ini disebut katolik bukan karena itu rompah katolik Katolik artinya universal Ajarannya satu Ibadahnya satu dan lain-lain Tapi juga disebut ortodoks Sebagai lawan ajaran-ajaran sesat yang ada di sekitarnya Karena ortodoks berasal dari kata ortos artinya lurus Toksa artinya pengajar Dan katolik artinya sudah mulai digunakan oleh Santo Irenius Pada tahun 150-an Beliau adalah murid daripada Polikarpus Santo Polikarpus dari Smyrna Di Timur juga Smyrna itu di Turki Karena waktu itu Rasulullah menjadi pimpinan gereja di neksus dan sekitarnya Dimana tujuh gereja yang dalam kitab wahyu itu menjadi tanggung jawabnya Jadi waktu itu akhirnya gereja milik satu pusat Ketika pusat Roma Alexandria Dan Antiohia Nah Apa yang terjadi? Ternyata ada dua bentuk gereja Gereja yang berpusat di Timur Yang sekarang kita bersebut gereja ortodoks Jadi gereja ortodoks bukan terbentuk saat tahun 1054 Itu sudah ada sejak zaman kurba Jaman awal Gereja Timur itu sudah ada Dan Ada di Timur ada gereja ortodoks Nah Lalu terjadi perpecahan Tahun 1054 Jadi tahun 1054 Kalau dari kacamata ortodoks Mungkin saudara tidak setuju Tadi kacamata saudara sendiri Gereja ortodoks mengisahkan diri dari rumah Kalau orang kata suantara rendah juga Karena pada akhirnya ketika Konstantinus bertobat Dalam konsili Nikia Dan Konstantinus Tahun 381 Dimana akhirnya kota Yerusalem itu sudah dibangun oleh Ratu Helena Ibu Suri Helena Ibunya Kaisar Konstantinus Sehingga Pada waktu 381 ketika Konstantinus memindahkan ibu kota kerajaan Yang baru membuat ibu kota kerajaan yang baru Di Rumawi Timur Di Konstantinopel Sehingga Konstantinopel Menjadi pusat kedua Dari Dengar Semenopel Sehingga waktu itu Akhirnya Terdapat sistem pemerintahan gereja Yang disebut sebagai pentar Lima pusat Satu di barat Roma Empat di timur Konstantinopel Alexandria Antiochia Dan Yerusalem Bagaimana saudara katakan bahwa Tahun 1954 itu baru terbentuknya gereja ortodoks Saudara perlu belajar lagi Sebelum melemparkan tuduhan yang tidak punya dasar sejarah ini Nah waktu itulah itu yang disebut pentargi Lima pusat kepemimpin dari gereja yang satu waktu itu Yang disebut katolik Tapi juga disebut ortodoks Nah Katolik dalam pengertian Universalisasinya Maka sampai sekarang kami mengakui Aku percaya pada gereja yang satu Kudus Katolik Dan apostolik Itu Itu pengakuan iman kami terus Dari dulu Jangan dulu sampai sekarang Tidak terubah Nah Lah Jadi tahun 1954 itu bukan terbentuknya gereja ortodoks Bukan Itu perpecahan Antara gereja barat yang berpusat di rumah Dan gereja timur dengan empat pusatnya Waktadi Dan ajaran ortodoks itu bukan baru muncul tahun 154 Seperti sudah menuduh Ini skisma dari Seperti terjadinya protes Halis Tidak kami bukan Tidak pernah berada di bawah Kekuasaan paus Gereja ortodoks Punya Patriahnya sendiri-sendiri Dan Memang ada persekutuan dengan Keberubah Karena itu satu gereja ortodoks itu Tapi bukan Bukan di bawah Didikte Daripada Paus di rumah Mereka punya Pimpinan sendiri Yang mempunyai mata lantai dari rasul Nah Apa sih penyebab dari perpecahan ini? Perpecahan ini bukan hanya karena Perbedaan pemahaman teologi Antara gereja barat dan timur Ada pengaruh-pengaruh politik dan sosial Yang memiliki dampak padanya Yang pertama adalah Pertama dari penyebab itu adalah Pecahnya kekaisaran Romawi Karena waktu itu kekaisaran Romawi menjadi terlalu besar Sehingga sangat sulit untuk Memerintah pikir saja Sehingga pada tahun 285 Masehi Kaisar Romawi Di Euclidianus Membagi kekaisaran menjadi dua bagian Yang pertama Kekaisaran Romawi bagian barat Yang kedua Kekaisaran Roma bagian timur Yaitu yang terkenal sebagai Kekaisaran Bizantium Dan disanalah Gereja Ortodoks itu bertumbuh Dari sejak zaman purba Bukan hanya pada tahun Bukan baru tahun 1054 Saudara datanya keliru Mengatakan begitu Dua paruan daripada kaisaran ini Bekerja bersama Tetapi pelan-pelan Dua bagian ini Mulai saling terpisah Pada permulaan abad kenal Kekaisaran Romawi bagian barat Diserbu oleh Suku-suku barbar Sementara Kekaisaran Romawi bagian timur Yaitu Bizantium Yaitu tempatnya Dimana iman Ortodoks bertumbuh Berkembang disitu Itu tetap Berjalan dengan baik Karena penyakuan bangsa barbar inilah Maka kekaisaran Romawi bagian barat Gereja Kekristenan yang ada di barat Yang berpasar di rumah Disebut mengalami zaman kegelapan Sementara Pada tahun-tahun ini Gereja Kekristenan yang di timur Sedang mengalami Kegemilangan Terutama Dalam kasama teologi Dimana seluruh Konsili-konsili Komenis Nikia tahun 325 Konstantinopul tahun 381 Sampai terakhir Konstantinopul tahun 787 Semua dilakukannya Di gereja timur Bukan karena inisiatif Sepaus Tetapi inisiatif Dari kaisar-kaisar Yang menganggil mereka Sekalagi kelihatan Pengetahuan saudara Sangat sempit Mengatakan bahwa Gereja Tiber Gereja Tocok Sekarang muncul Tahun 1-1-1-4 Yang selanjutnya adalah Perbedaan bahasa Awalnya Kekristenan universal itu Menggunakan bahasa universal Waktu itu Yaitu bahasa Yunani Buktinya apa Surat Paulus Kepada Gereja di Roma Itu bukan Ditulis Dalam bahasa Latin Tapi bahasa Yunani Berarti zaman itu Gereja Roma Masih menggunakan Bahasa Yunani Sejak abad ke-2 lah Gereja Roma Pelan-pelan Menggunakan bahasa Latin Sebagai bahasa gereja Dan gereja Roma Mulai menerjemahkan Kitab suci Dari bahasa Yunani Kedalam bahasa Latin Sementara Gereja Timur Di kekasaran Bizantin Tetap Menggunakan bahasa Yunani Itu Dan Alkitab bahasa Yunani Itu masih tetap Merupakan Alkitab standarnya Gereja Sampai sekarang Terus Jumlah orang Yang Menggunakan Dua bahasa Itu Mulai berkurang Demikian Komunikasi Antara Pengguna Bahasa Latin Dan Pengguna Bahasa Yunani Makin berkurang Pula Sehingga Sebagai akibat Dari perbedaan ini Dua bagian Dari gereja Yang satu ini Mulai terpisah Dan memiliki Karakternya Sendiri-sendiri Mereka mulai Mempunyai Pandangan yang Berbeda Mengenai Doktrin Dan mengenai Tritus Ibadah Sebenarnya Perpecahan Kecil-kecilan Sudah terjadi Antara Gereja Timur Orthodox Dan Gereja Barat Sebelum Tahun 1054 Ini Dan Ini Membuktikan Gereja Timur Sudah ada Sebelum Tahun Itu Bukan Baru Muncul Tahun 1054 Ada Skisma-skisma Kecil Antara Dua Antara Kedua Bagian Gereja Tadi Pada Gereja Memiliki Sejumlah Episkop Atau Uskup Yang Dikenal Sebagai Patriah Dan Patriah Ini Mempunyai Otortasnya Atas Uskup-uskup Yang Lain Dari Patriah Di Roma Patriah Di Alexandria Patriah Antiochia Patriah Konstantinople Patriah Yerusalem Memang Pada akhirnya Karena Patriah Roma Itu Berada Di Ibu Kota Dia Dianggap Sebagai Yang Pertama Dari Sejajar Dalam Basa Latifnya Primus Inter Paris Sekali Lagi Roma Bukan Satu-satunya Pada Tahun Tiga Antara Tahun Tiga Empat Tiga Dan Tiga Sembilan Lapan Jauh Dari Tahun Lima Empat Terjadi Perbicaraan Dalam Gerija Mengenai Arianisme Ini Terjadinya Di Timur Sebagian Dari Orang Di Timur Dipengaruh Dari Amerisme Tetapi Akhirnya Ditolak Dari Gereja Dan Pada Tahun 404 Muncul Lagi Permah Permasalahan Ketika Kaisar Byzantium Arkadius Menolak Untuk Menerima Yohanes Kristus Tomos Orang Suci Yang Terkenal Itu Sebagai Patriah Konstantin Omper Waktu Itu Karena Gerja Barat Dan Timur Masa I Kristus Timos Didukung Oleh Paus Di Roma Dan Karena Para Patriah Gerja Timur Itu Setuju Dengan Kaisar Byzantium Dan Menolak Kristus Tomos Sebagai Sah Maka Paus Roma Memutuskan Hubungan Dengan Bagian Timur Gerja Berarti Gerja Timur Sudah Ada Ya Bukan Baru Muncul Tahun 1054 Sekis Semaini Atau Perpecahan Ini Baru Dipulihkan Kembali Pada Tahun 415 Ketika Patriah Patriah Di Gerja Timur Akhirnya Setuju Bahwa Kresos Tomos Adalah Patriah Yang Sah Di Gerja Timur Perpecahan Kecil Ini Terjadi Pada Tahun 482 Yaitu Yang Disebut Skisma Kecil Ketika Kaisar Byzantium Zeno Berusaha Untuk Melakukan Penyatuan Perbedaan Yang 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 Ada Antara Dua Bagian Kerja Itu Karena Waktu itu Ada Sebagian Yang Percaya Bahwa Kristus Punya Dua Kudrat Dalam Satu Pribadi Sementara Ada Yang Kekir Kresos Hanya Punya Satu Pertilai Saja Zeno Mengeluarkan Suatu Edikta Surat Keputusan Yang Disebut Henotikon Tetapi Edikta Itu Ditolak Oleh Paus Felix Ketiga Patriah Dari Konstantinopo Akasius Telah Mendukung Zeno Untuk Mengeluarkan Mengeluarkan Edikta Tadi Dan Sebagai Raditnya Paus Mengekskomunikasikan Patriah Jaman itu Patriah yang satu Bisa Mengekskomunikasi Patriah yang lain Sekali lagi Saudara Gerija Timur Sudah ada Sebelum Tahun 1054 Ini Bukan Baru Muncul Tahun 1054 Dan Terjadilah Terjadilah Perpecahan Besar Itu Yang saudara Tahu Baru Terjadi Tahun 1054 Tapi Sudah tahu Yang sebelum Sudah Tahu Apa Yang sebelum Ada Beberapa Peristiwa Yang Menyebabkan Terpecahnya Antara Gerija Barat Perumah Katolik Dan Gerija Timur Portodoks Pertama Adalah Masalah Pertama Karena Gerija Roma Menyisipkan Kata Et Filio Que Procedive Dalam Pengakuan Iman Mengenai Roh Kudus Aslinya Aku Percaya Pada Dan Pada Roh Dan Pada Roh Kudus Tuhan Sang Pemerintu Yang Keluar Dari Bapak Dan Seterusnya Itu Kutipan Dari Yohan 19 26 Yang Oleh Gerija Barat Pada Tahun 529 Di Kota Toledo Dalam Melawan Arianisme Yang Dipercaya Orang Barbar Yang Menyerang Gerija Barat Dalam Konsili Sepihak Ini Gerija Barat Memasukkan Kata Dan Putra Sehingga Aku Percaya Pada Roh Kudus Tuhan Selam Berhidup Yang Keluar Dari Bapak Dan Putra Ini Mulai Terjadinya Permasalahan Antara Gerija Barat Dan Timur Jadi Yang Berubah Bukan Gerja Timur Gerja Timur Tetap Memingkuti Apa yang Alur Yang Diakini Selama Masa Konsili Ekumenis Itu Dan Pada Tahun 431 Di Konsili Efesus Ditegaskan Itu Memangkan Konsili Ekumenis Yang Ketiga Ditegaskan Bahwa Suatu Kredo Pengelaman Iman Tidak Boleh Ditambah Tambah Tanpa Suatu Konsili Yang Lain Sementara Gerja Roma Menambah Tanpa Persetuan Gerja Timur Timur Lalu Gerja Timur Tidak Setuju Dengan Ini Dan Menyebut Menyebutnya Itu Tidak Kanon Tidak Sesuai Dengan Hukum Kanon Dan Akhirnya Menyebabkan Pemahaman Tentang Hukum Beda Antara Gerja Barat Dan Gerja Timur Akibat Penangga Bukan Timur Yang Berubah Timur Tidak Merasa 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 Mereka Mempunyai Wilayah Administrasi Atas Daerah Itu Dan Menjadi Masalah Lagi Adalah Ketika Di Dalam Konsili Yang Kempat Di Kalsedon Tahun 451 Patriar Konstantinopel Disebut Patriar Ekumenis Karena Konstantinopel Adalah Ibu Kota Yang Kedua Dari Kerajaan Romali Waktu Itu Gerja Barat Tidak Setuju Dengan Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Konsili Ekumenis Yang Keempat Dalam Kanon Nomor 28 Ini Bahwa Konstantinopel Disebut Patriar Ekumenis Juga Ada Permasalahan Lagi Sampai Seberapa Jauhkah Kuasa Patriar Roma Atas Patriar Patriar Yang Lain Berarti Patriar Yang Lain Tunggu Kuasanya Sendiri Atas Wilayah Yang Menjadi Permasalahan Adalah Antara Dua Bagian Dari Kekristenan Ini Ada Beberapa Praktek Ibadah Yang Berbeda Antara Timur Dan Para Umpang Dalam Ekaristi Gereja Timur Menggunakan Roti Beragi Gereja Barat Menggunakan Roti Tidak Beragi Dalam Praktek Wimongnya Gereja Timur Para Romul Yang Menggunakan Jambut Begini Gereja Barat Tidak Dan Ada Beberapa Poin Poin Lain Dan Inilah Akhirnya Menjadi Permasalahan Di Dalam Gereja Timur Dan Gereja Barat Gereja Katolik Mulai Menggunakan Roti Tidak Beragi Untuk Ibadahnya Sementara Gereja Ortodoks Tidak Setuju Dengan Itu Dan Gereja Ortodoks Timur Mulai Mencelupkan Atau Masukkan Roti Perjamuan Dalam Cawan Bersama Dengan Anggur Yang Pratak Ini Juga Akhirnya Dikritik Oleh Rijam Barat Berarti Sudara-sudara Jauh 10101054 Gereja Timur Sudah Ada Dari Jaman Putbah Dan Mempunyai Sukses Belajaran Sejarah Jangan Hanya Dari Kacang Mantas Satu Kacang Mantas Lihat Dari 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 Beberapa Gereja Roma Katolik Yang Di Konstantinople Boleh Menggunakan Praktek Praktek Gereja Katolik Bukan Menggunakan Praktek Praktek Gereja Timur Berarti Sudah Ada Bentuknya Sendiri Gereja Timur Itu Patriah Eko Patriah Eko Menis Dari Konstantinople Mikhail Karulalios Menuntut Bahwa Gereja Gereja Ini Menggunakan Tradisi Timur Gereja Gereja Roma Katolik Mendapat Persetujuan Dari Paus Leo IX Dari Roma Dan Menolak Permintaan Patriah Dari Konstantinople Ini Sebagai Akibatnya Karulalios Menutup Gereja Gereja Yang Menggunakan Yang Tidak Menggunakan Ritus Yang Gereja Timur Kemudian Dia Menulis Surat Yang Menyerang Praktek Gereja Baharan Paus Membaca Surat Itu Dan Memerintahkan Untuk Suatu Membaca Surat Itu Dan Menyanggah Gerulalios Serta Membela Kuasaan Supremasi Dari Paus Jadi Berarti Pandangan Super Paus Itu Pandangan Sebelah Pihak Gerja Barat Karena Buktinya Gerja Timur Tidak 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 Sebelum Ada Tahun 104 Ini Ingat Terus 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 Dan Waktu Itulah Akhirnya Kutusan Yang Diwaktu Itu Oleh Cardinal Humbert Datang Ke Konsal Untuk Membahas Masalah Ini Dan Delegasi Dari Roma Tidak Suka Cara Penyambutan Gerja Timur Cara Penyambutan Kerularius Saat Dia Mengantar Surat Itu Kerularius Marah Terhadap Tindakan Dari Utusan Itu Dan Lebih Marah Lagi Bahwa Surat Yang Dibetraikan Itu Dibuka Oleh Mereka Oleh Delegasi Itu Dan Dibaca Pada Setelah Orang Padahal Surat Itu Untuk Paus Sebagai Hebatnya Patriah Di Konstantropel Tidak Memperdulikan Utusan Tadi Dan Menolak Untuk Mengakui Otoritas Mereka Leo Meninggal Pada Tahal 29 Meninggal Pada 19 April Tahun 1054 Dan Sesudah Patriah Kerularius Terus Menolak Untuk Bertemu Dengan Utusan Tadi Utusan Dari Paus Tadi Maka Gereja Maka Utusan Tadi Masuk Dalam Katedral Hagia Suviat Yang Waktu Itu Masih Merupakan Gereja Terbesar Di Dunia Sebelum Mendapatikan Pada Saat Diadakan Liturgi Dan Menempatkan Surat Tadi Di Atas Altar Ketika Ibadah Berlangsung Surat Itu Berisi Ex Komunikasi Atas Patriah Konstantinopo Mikhail Corlarius Jadi Bukan Gereja Timur Yang Mengisahkan Diri Ingat Ini Tindakan Delegasi Dari Roma Yang Tanpa Untuk Serpaus Karena Si Humber Memulisnya Sendirip Tanpa Berdodai Lebih Dahulu Bertanya Pada Serpaus Ya Mengusul Surat Exkomunikasi Terhadap Patriah Konstantinopel Yaitu Mikhail Corlarius Corlarius Membakar Surat Yang Disebut Sebagai Bulah Serpaus Dan Kemudian Mengutuk Delegasi Itu Bukan Mengutuk Gereja Roma Bukan Mengutuk Surat Roma Jadi Jangan Samakan Ini Dengan Peristiwa Martin Luther Tidak ada Doktrinal Yang dimasalahkan Disini Padahal Kalau ada Doktrinal Yang mulai Dalam Gereja Roma Dengan Menambahkan Filo Tadi Ya Terus Akhirnya Gereja Dari Timur Karena Tidak Merasa Di bawah Paus Mereka Punya Otoritasnya Sendiri Juga Mengutuk Gereja Barat Sehingga Dua bagian Dari Gereja Itu Saling Mengkomunikasi Satu Sama Lain Jadi Sudara Sudara Beliru Kalau Mengatakan Bahwa Gereja Timur Baru Berdiri Pada Tahun 1054 Dan Bahwa Mereka Tidak Punya Sukses Rasul Ya Tolong Belajar Sejarah Kembali Saya Harap Katakan Saya Ini Akan Mempelarekuasi Orang-orang Yang Tidak Mengerti Yang Mungkin Membaca Kritik-kritik Tadi Dan Inilah Jawaban Dari Kirja Otodoks Terima kasih Tuhan Tuhan Berkati Tuhan Bapak Amin Bila 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 Anda Memerlukan Perlayanan Lebih Lanjut Dapat Menghubungi Parokia Parokia Di bawah Ini Tidak 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 Bila Gereja-gereja ortodoks maupun yayasan-yayasan yang mengatas namakan intinya ortodoks Tetapi di luar alamat-alamat yang tertulis di atas Untuk sementara belum berada di bawah naungan di uji Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!